Kalau ingin ikah sangat ingin, kalau untuk perasaan aku sayang, sayang banget kalau untuk cinta juga cinta banget Hai hari ini malam ini kalian lagi ngapain? Mungkin ada yang lagi makan, ada yang lagi gabut kerokok, mobil sambil kerja yang nonton ini Mungkin semangat-semangat buat kalian yang sedang menjalani hidup di dunia yang sangat keras ini Sini dong, agak sini, tuh kan, biar cakep lagi Halo guys, jadi hari ini kita akan, gak tau ya, mau bahas konsep apa ya? Apa sempurna? Mbahas namanya Oke, kali ini kita bakal bahas konten mengenai tentang persiapan kita Agak shock sedikit aku ya, Pak Gak expect aja lu mau ngomong gitu Oke, pertama Kita akan bahas tentang ikah Kita Karena kan kamu tuh suka banget nanya Pokoknya pertanyaan kamu itu kayak Aku anggap sih, selalu kadang kamu suka menanyanya, berkanda ya Oke, yang aku mau tanyain itu udah sih gimana persiapan kamu untuk kita? Aku mah kan tergantung laki-lakinya ya, tergantung kamunya Jadi, ya tergantung kamunya Nah, naiknya gantung-gantung, tergantung aku Ya tergantung kamunya, sekarang kalau kamunya siap, ya berarti kan harus siap Kalau enggak ya, aku juga enggak Gitu loh Tapi persiapan kamu mengenai nikah gimana dari sisi mental? Ya, kalau Eh no, dikala segi mental Mungkin untuk aku Udah sangat-sangat siap ya Karena aku mengira kalau hubungan kita selama hampir satu tahun ini Ngerasa, enggak satu tahun sih, belum satu tahun ya kan ya? Belum Satu tahunnya itu, Agustus kan? Really? Juni kali? Tuh kamu, ah, lupa! Wah, ih, netizen tuh bilang kaku jangan kasar ke kamu sama basah, jaga bicara katanya Katanya, bodo amat orang dike dajjal kok Kamu tau, kalian tau di belakang kamera tuh dia lebih dajjal, lebih anjing, lebih goblok daripada yang kalian kira di kamera Di kamera itu dia tuh bisa kalem stay cool Bisa manjangnya tuh kalem sama aku, mah Kalau di kamera sama aku, mah, hmm, sangat cool-cool Sangat, apa tuh namanya? Stay calm tuh, kayak gini anjing Di belakang, mah, enggak Enggak, nanti gue videoin deh, ini apa Eh, hidden cam biar tau sifat aslinya dia tuh kayak gimana Kalian tuh jangan melihat aku buruk, gue buruk di depan kamera, ya, hey, tolong Ya bodo amat, itu gue, gue tidak menutupi Tidak ada menutupi kemungkinan gue menjaga image di depan orang lain Lo terima, ya, enggak, 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 enggak Dia mah dibuat-buat Enggak, enggak, enggak Enggak Oke, jadi balik ke topik kita Topik kita apa sih tadi? Nikah Nikah, oke, kita kan udah mau satu tahun Terus yang aku tanya adalah gimana persiapan kamu untuk nikah Untuk nikah Kalo aku sih, kalo untuk persiapan mental ya Kalo untuk persiapan mental kan dulu tuh aku paling takut banget sama Iya, bentar, maaf, bentar Bentar, sayang, bentar, sayang Ini kayak, kayak, ini ya Kalo, Kak Bentar, sayang, bentar Ini di cut dulu ya, bentar ya Nah, harusnya di cut dulu Karena, ininya kasus Kalo terangat Sudah, oke Hmm, yang jauh kanan tuh, oke, balik lanjut lagi Oke, balik ke pertanyaan tadi, tadi apa? Mengenai kentang nikah gimana? Aku sering suka nanya Kamu mau ganti tempat? Udahlah, udah pertanyaannya udah disini tadi Ya, kalo untuk aku sih persiapan mental karena aku takut banget ya Sama hal pernikahan Apalagi dengan ego kita yang masih besar Apalagi dengan perkara-perkara kecil kita sering menyepelekan dan dibesarkan Aku kayak masih ragu Tapi untuk pada saat ini selama berjalan yang waktu kita bisa introspeksi diri masing-masing Ya, kamu introspeksi diri kesalahanmu apa Aku juga bisa lebih sabar ngadepin dia Ya, gitu Jadi, kalo untuk mental My be ya, mungkin ya Itu cuma 80 per 100 aja sih Kalo untuk mental Tapi kalo untuk sesuai perasaan dan keinginan Pengen, pengen banget Itu karena aku ngerasa aku dapet orang yang tepat Gue udah percaya nih sama lo, lo bisa tanggung jawab gitu sama gue Lo bisa sabar ngadepin gue juga Lo bisa Lo dengerin gak? Dengerin, ini mah lagi Iya, lagi mikirin juga Nah, dengan Tenang ya Dengan lo yang Dengan lo yang mau usahakan semuanya diri gue Gitu Pokoknya si gentleman-nya itu ada ya Apalagi kalo dibarengin dengan kamu wangi for female gentleman Itu ada di FIM-nya Fall 3 Nih, jelas banget Ini tuh kalo kalian pake buat lebaran Kamu gak tau pasti Apa? Karena di toko kita itu kan dicampur tuh Iya Ada combo Ada sale combo Antara FIM-nya yang turn-back, yang for female pertama Tapi packaging-nya itu udah berubah Ditambah combo dengan ini Ini harganya itu Rp180, ini harganya Rp150 Tapi kalo kalian beli dua pieces ini Karena dua-duanya lagi sale itu di harga Rp139.000 Itu bagus banget Dengan wangi-wangi yang gentle kayak gini ya Ini kan cowok dua-duanya, ini kan ada ceweknya yang aku ya Tapi ini khusus para cowok-cowok Yang karena dia orangnya gentleman banget gitu Pede banget, percaya diri banget, cool banget Nah ini cocok dengan perfume yang ini Dan ini kita baru launching lagi Setelah launching ini hanya Rp50 ya Iya sedikit Eh berapa? Rp100 piece? Pokoknya ini kita baru launching Rp100 lagi Udah Rp100 ini abis baru kita akan launching FIM-nya Karena promo lebaran kita jadinya combo murah banget Arge Iya makanya Cekannya gampang di link komentar di bawah Oke next lanjutkan cerita deh Karena kamu gentleman Karena kamu orangnya apa ya Laki-laki banget Bertanggung jawab Apapun itu gitu Aku Kalo ingin nikah sangat ingin Kalo untuk perasaan aku sayang Sayang banget Kalo untuk cinta juga cinta banget Untuk perasaan aku seratus per seratus Pengen sih pengen nikah gitu Pengen aku teh gitu Untuk sesuai perasaan aku sayang sama kamu Aku sayang sama kamu ya Nah terus kalo untuk persiapan selanjutnya Ketahap yang manajemen atau apapun Aku udah mulai tanya-tanya nih ke temen-temen aku Yang sewa buat pre-wedding Sewa buat fotografernya Sewa buat wardrobe-nya Venue-nya Terus adatnya Makeup-nya Yang kayak gitu Baru aku tanya-tanyain ke temen-temen deket aku Kalo aku persiapannya seperti itu Ya Ya udah sih Aku cuma mempersiapkan Kapan kita pre-wedding Kapan kita beli Untuk seserahan Kapan kita bikin untuk Eh kapan kita beli buat mas kawin Karena kita kan mempersiapkan ini Berdua ya Maaf-maaf buat kalian Yang kalo misalkan nikah Tapi diurusin sama pihak laki-lakinya Tapi disini Eh pihak laki-lakinya atau pihak perempuannya Tapi kalo kita disini tuh Berjuang bareng Berdua Jadi apa-apa kita bersama Gitu Nah Kalo aku udah mempersiapkan Ketahap itu sayang Kayak pre-wedding Makeup-nya Wardrobe-nya Venue-nya Fotografernya Nanti siapa Terus Gedungnya Dan segala macemnya Aku baru nanya-nanyain aja Untuk persiapan aku Balik lagi nih Untuk persiapan kau apa Oke Sekarang pertanyaan ini Dengan perkaku ya Untuk persiapan aku Yang pertama Mental sih ya Mental aku sih Kalo dari segi Persiapan mental aku sih Kayaknya udah oke banget Untuk nikah Karena Ya karena aku udah ngerasa cocok ya Pertama aku udah ngerasa cocok Dan dulu cuma berganti status aja sih Yang udah kita jalanin Terus dari segi Sikap dan karakter Aku lebih ngerasa yakin Ketika kita akhir-akhir ini Ngejalani hubungan Setelah kita putus kemarin Emang kita putus? Kita sempat putus kan Kapan kita putus? Tapi kan mereka gak tau Kita kan sempat pernah putus Sebentar Eh kamu sempat pergi Kayak itu putusnya cuman Cuman beberapa jam Tapi kan itu Berik Kan ini bener-bener kayak Lu Kita selesai Sudah saat itu Aku pergi Kamu pergi Aku juga tenangin diri aku dulu Kan aku gak langsung nyari kamu dong Setelah aku putus dari kamu Pada saat itu Pada jam itu Sore ya Waktu sore Pujian juga Terus kamu pergi gak tau kemana Aku juga udah gak peduli Kamu pergi kemana Pada saat itu Aku interpeksi diri Aku sedih Aku diem dulu di ruko Aku gak mau diperdiem Dan Dan pada saat itu Yang aku pikirin apa? Aku yakin Kalau ini adalah ego Aku yakin pada saat itu Aku ego Aku menerima semua Keputusan kamu Karena dengan ego Setelah aku telah ahlagi Setelah aku memikirkan Merenung dulu Beberapa jam Aku sadar Ternyata gak ada kamu Aku lebih kerasa kehilangan gitu Ternyata Adanya kamu tuh Lebih betar daripada kamu Gak ada Pada saat itu Tapi belum tentang sikap Dan karakter kamu Nah setelah aku kembali ke kamu Dan aku nyariin kamu Aku bener-bener nyariin kamu Aku bener-bener pengen Aku datang dengan persiapku Yang udah Pagi-pagi Gak tau aku lebih baik Aku tidak Mau bilang aku lebih baik Pokoknya aku pengen datang ke kamu Aku pengen Kita kembali lagi deh Terus akhirnya aku cari kamu Dan kita Ngobrol lagi Karena Nah Selesai dari itu Aku merasa Lebih betar aja sih Aku merasa Oh ini yang gue cari Oh ini Ternyata untuk mendapatkan itu Gue gak perlu meminta lagi Gak perlu mengemis-nemis Dan memohon lagi Karena emang Sejatinya hubungan itu Gak perlu meminta gitu sih Yaudah kayak Ya kata kamu kan Menerima ya Kata kamu gitu Pokoknya Dari segi itu Kayak udah Udah yang kirimu Kesana sih Terus sampai aku udah mikir-mikir Kalau Aku bersama kamu Nanti ini kita bakal Gini guys Ada yang Aku tanya TKMU TKMU Aku sama kamu tuh Dunia gitu tuh Selalu bareng ya Nah aku tuh Pas nikah Yang aku ngeri pertanyaan lagi Itu bukan tentang Lo mau gak Nikah sama gue Gini gak Yang gue tanya tuh Ketika Kamu nikah sama aku Kira-kira Dunia kita bakal beda gak ya Kita bakal Punya dunia Masing-masing gak ya Karena udah menikah nih Gue udah milik lo gitu kan Jadi Jadi gue bebas Mau main kemana Pas juga lo milik gue gitu Nah aku sampai gitu Gue takut Gue masih Pas saya takut itu Gue takut ketika Aku dunia sama kamu Kamu punya dunia kamu Aku juga punya dunia kamu Meski Karena kamu tau Kamu udah suami gue kok Dari gue udah istri gue kok Bebas aja Kemu minum Nah sedangkan aku Mersi merasa gak mau Terjadi Maka gue tanya kamu Kalau udah nikah sama aku Udah Sampai tua Nanti kita masih bareng Gak ya Aku masih pengen Bareng Tuh aja bareng Meletimu Bareng gitu Kalau dari pas itu Untuk nikah Persiapan aku secara Aku laki-laki Aku laki-laki Persiapan aku secara finansial Mungkin kayak ini kamu tau Karena emang disini Kita berjuangnya bareng berdua Tanpa Tanpa Orang dalam Gitu Jadi Jadi kesiapan aku sih gitu Udah matang lah Dari minta Tadi jawab Gitu sih Cuman Dari segi Ya itu sih Persiapan kita itu Yang belum ada di sebelas Itu sih Menurut aku Oke lanjut Kemu Begini Apa ketakutan kamu Tentang Tentang penerian Di usia kita Usia kita tuh masih Usia-usia Labir-labelnya Loh Masih gak sih? Apa? 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 Kesiapan kamu tentang Menikah di usia sekarang? Kan aku Menikah di umur Dua berapa? Dua empat ya Kamu di dua lima Itu bukan Sesuatu Umur itu bukan Sesuatu halangan Bagi aku untuk Menikah Oke Dan di umur segini Adalah umur yang wajar Yang di tahap Ini Apa? Di tahap Relatif aman Dari segi umur ya? Iya Tadi ngalahin ya itu? Enggak Ya semua Di umur 24-25 ini Umur yang relatif Aman sih Menikah Untuk Menikah ya Tapi kan Karena Umur kita itu 11-12 gitu Ego kita besar Dan disini Hanya orang yang bisa bersabarlah Hanya orang yang Apa tuh namanya? Punya Cerita-cerita Yang Membawa dia dewasa Yang bisa bersabar Gitu Jadi Semuanya itu Kita belajar dari Segi pengalaman aja sih ya Kalau misalkan kita kan Kita juga mau Dibilang kita brengsek banget Kita brengsek banget Dipersatukan dengan Dengan kayak joker dan Harley Quinn Gitu kan Sama aja Emang Pengalaman kita Emang Kalau dibilang dark Ya dark Tapi kalau kita sudah Memutuskan untuk bersama Kita ingin memutih Ya kita harus Menjalani pemutihan itu Terima kasih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa